Maha siswi Universitas Surabaya, Angelina Natania, dibunuh guru les musiknya Rohmat Bagus Apriyatna. Cenazah Angelina ditemukan di dalam sebuah koper di Jurang Gajah Mungkur, Canger Pajat, Kabupaten Wajokerto pada Rabu 7 Juni 2023. Rohmat Bagus Apriyatna yang merupakan guru les musik korban terlihat terakhir kali bersama korban pada 3 Mei 2023. Setelah ditangkap, pelaku mengaku jenjen bertemu dengan korban untuk menggadaikan mobil ekspander milik korban pada Rabu 3 Mei 2023. Kemudian setelah bertemu, korban sempat ke kampus terlebih dahulu sedangkan pelaku berkeliling dengan mobil korban. Setelah korban menyelesaikan kelasnya, pelaku menjemput korban dan memutuskan untuk makan dan bertemu dengan beberapa orang. Ternyata, usaha keduanya untuk menggadaikan mobil tersebut hingga larut malam sia-sia karena tak ada yang ingin menampung mobil tersebut. Keduanya pun memutuskan tidur di parkiran apartemen di dalam mobil pada minggu 4 Mei 2023. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran hingga menyebabkan korban berteriak kencang. Pelaku yang ketakutan akhirnya mencekikan membekat mulut korban. Tersangka yang kebingungan usai membunuh korban kemudian berkeliling Surabaya terlebih dahulu. Pria tersebut lalu pulang ke rumah mertuanya untuk mengambil koper dan membeli plastik wrapping. Setelah itu, pelaku membuang jenazah korban yang telah dimasukkan ke koper di jurang kawasan Kejahmongkur pada Jumat 5 Mei 2023 dini hari. Dalam pengakuannya, Romat Bagus Apriyata mengaku meranggut nyawa korban karena emosi. Ia mengaku ada kata-kata korban yang kurang berkenan di hatinya. Selain itu, Kapol Restaba Surabaya Kombespol Pasmaroice mengatakan pelaku juga ingin menguasai barang berharga beli korban. Motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik untuk mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual. Laku dijenak pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Kini jenazah korban telah dikremasi di krematorium Eka Praia Surabaya. Kremasi dilakukan usai jenazah Angelin disemayangkan di rumah duka sejak Kamis 8 Juni 2023. Prosesi kremasi jenazah diiringi isat tangis keluarga dan kerabat korban. Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan rahmat Bagus Apriyatna daripada hukuman yang setimpel dengan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!